Halo Sobat Siposter, jumpa lagi dengan Siposter Channel. Sudah punya usaha di Indonesia, Nick Kuipers disarankan naturalisasi. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa like dan subscribe Siposter Channel dan juga nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Siposter Channel. Back Persib Bandung, Nick Kuipers diminta warganet yang didominasi pendukung Persib Bandung untuk segera dinaturalisasi. Rumor itu mencuat ketika pemain asal Belanda ini meluncurkan bisnis terbarunya yaitu bisnis kuliner di Indonesia tepatnya kota Bandung. Nick Kuipers kedapatan telah melunching sebuah coffee shop atau kafe kekinian yang ia beri nama at kalma.bandung, berbagai makanan ada di sana. Dimulai dari pasta and noodle, kue sadila, uraps, nacho and taco sampai makanan lokal seperti nasi goreng, tahu pedas serta ragam soft drink bisa kamu temukan di Kalma Bandung. Selain memberikan berbagai macam jenis makanan, usaha yang dirintis Nick Kuipers ini pula menjual kenyamanan tempat nongki, sesuai dengan tagline Kalma Bandung, kitchen and pool. Di sana terdapat bangunan warna-warni, dapur yang beratapkan jerami beserta kolam renang, mempertegas konsep yang diusung pantai, seperti Hawaii. Sebelumnya pemain berpaspor Belanda tersebut memang telah mengatakan jika ia ingin untuk terjun di dunia bisnis. Hal tersebut, ia katakan saat melakukan wawancara akun Youtube di Adupersif. Ia, ia mengatakan jika ia lebih memilih berbisnis di Bandung harus jadi seorang pelatih jika ia sudah tidak bermain atau gantung sepatu. Tentunya dengan membuka usaha di kota Bandung bisa dipastikan Nick Kuipers sangat betah tinggal di Indonesia. Nah itu dia info dari Nick Kuipers, kalau kamu suka videonya share ke teman-teman kamu juga agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa dengan informasi dan video-video versi si Poster Channel selanjutnya.